Sorotan lainnya saudara, sidang lanjutan pelanggaran kekarantinaan kesehatan dan tes usaha palsu rumah sakit UMI Bogor dengan terdakwa risik sihab kembali dilanjutkan di pengadilan negeri Jakarta Timur. Sidang kali ini menghadirkan 6 orang saksi dari pihak jaksa penuntut umum. Semua saksi yang dihadirkan merupakan dokter dengan tempat praktik dan keahlian beragam. Sidang kali ini banyak menggali soal awal risik diketahui positif COVID dan dirawat di RS UMI Bogor. Dalam persidangan kali ini terdakwa yang hadir tak hanya Muhammad Risik Sihab tapi juga dua terdakwa lainnya yaitu Direktur Utama Rumah Sakit UMI Bogor Andi Tatat dan menantu Muhammad Risik Sihab Muhammad Hanid. Jaksa penuntut umum dalam sidang menanyakan kepada saksi soal apakah dengan kondisi risik yang reaktif masih boleh makan bersama Merina, dokter Nuri yang memang ini kesehariannya berhubungan langsung dengan pasien COVID-nya Apakah secara keilmuan dokter seorang pasien walaupun dinyatakan dia merupakan reaktif swab antigen Dibenarkan untuk makan bersama walaupun hasilnya baru reaktif antigen secara medis secara aku dokter Dokter Nerina Terima kasih pak, jadi memang rapid antigen pada waktu bulan itu belum ada aturan yang memang mengatakan bahwa rapid antigen itu harus seperti apa Salah satu saksi yang hadir dalam sidang ini adalah dokter Hadiki Habib yang disebut sebagai relawan dari MERSI Di persidangan Hadiki mengatakan sempat memeriksa risik Sihab Ia menyebut dalam tes cepat antigen yang dilakukan pada 23 November lalu hasilnya dinyatakan reaktif Atas dasar dari informasi Hadiki ini pula kemudian tes PCR dilakukan di RS UMI oleh dokter Tonggo Francisca Hadiki juga merupakan saksi yang membawa risik Sihab ke rumah sakit UMI Bogor Dalam sidang ini, Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum menggali informasi dan peran dari enam saksi yang dihadirkan Terkait alur awal hingga terdakwa risik Sihab dirawat di rumah sakit UMI Bogor Rencananya akan dilakukan pendampingan oleh Satgas COVID-19 yang saudara lakukan Itu tesnya dilakukan di mana? Mohon maaf, di mana Pak Hakim? Saudara kan melakukan tes PCR, itu dilakukan di mana? Di dalam kamar? Kamar mana? Kamar Habib Rizik, kamar Wakil Habib Rizik Saya kurang tahu, pokoknya di lantai 5 Di rumah sakit UMI ya? Betul Pak Tes yang saudara lakukan itu atas permintaan siapa? Saya hanya diberitahu oleh dokter Hadiki Apa isi pemberitahuannya? Kak, kayaknya, kita coba untuk memastikan apakah ini kompon positif atau negatif Sebaiknya kita lakukan PCR saja Jadi, saudara melakukan tindakan itu pemeriksaan karena ada permintaan dari dokter Hadiki Dokter Hadiki Dokter Hadiki ya Saudara memberitahukan ke dokter Tonggo Seperti itu inisiatif sendiri atau ada permintaan dari siapa? Atas kesepertakan dari pihak rumah sakit dan pasien sendiri Rumah sakit UMI ya? Dengan pasien? Jadi, saudara sampaikan ke dokter Tonggo ya Sementara itu, Rizik Sihab dalam sidang tersebut mengatakan Informasi tentang hasil tes PCR COVID yang dilakukan terhadapnya tidak ditutupi Karena menurutnya hasil pemeriksaan tes PCR yang dilakukan di RSCM telah terkirim langsung ke Satgas Nasional COVID-19 Sehingga hasil tesnya sudah terlaporkan Dokter Nuli tadi mengatakan bahwa sistem informasi yang ada di lab RSCM itu tersambung Bahkan tadi ada kalimat terlapor langsung yaitu ke Satgas Nasional COVID-19 Betul, berarti hasil tes saya itu terlaporkan ke Satgas COVID-19 Ya, itu penting sekali Saya minta itu betul-betul dicatat oleh Magris Satu Artinya tidak benar kalau dikatakan laporan sampel saya itu tidak terlaporkan Bahkan ini terlaporkan ke Satgas COVID-19 Real time Terlaporkan sekarang real time Dan saudara untuk mengetahui informasi terkini dari jalannya sidang perkara rezik Sihab di pengadilan negeri Jakarta Timur sore ini Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Adani Putu Trisnanda Putu, selamat petang Ada 6 orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan kali ini Apa yang digali oleh JPU dari ke-6 orang ini? Ya, selamat sore Nilu dan juga saudara ada beberapa hal yang menjadi concern Ataupun perhatian dari jaksa penuntut umum Dan ini juga merupakan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan dalam persidangan Dari 6 orang saksi yang dihadirkan Ke-6nya merupakan dokter dengan spesialisasi Dan juga tempat praktik yang berbeda Ada beberapa hal yang ditanyakan Yang pertama tentunya menggali terkait dengan Kronologi pengambilan sampel Ataupun aturan Ataupun tahapan Dari proses pengambilan sampel Tes rapid test Ataupun rapid antigen Ataupun tes web yang dilakukan oleh Rizik Zihab Karena memang tadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah Bagaimana tes tersebut dilakukan Kemudian kapan di tanggal berapa Tes-tes tersebut dilakukan Dan hasilnya keluar di tanggal berapa Dari pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan oleh jaksa penuntut umum Dan kemudian juga dijawab oleh para saksi Ini memang menyebutkan Tes yang dilakukan oleh Rizik Zihab Ini memang baru rapid antigen Artinya belum dilakukan PCR sebelum Akhirnya dilakukan PCR di rumah sakit umi Nah memang di awal ketika dokter kemudian Dokter Hadiki Hadiki Habib yang memeriksa Ataupun juga melakukan tes Terkait dengan antigen Rizik Zihab Ini menyebut Tesnya memang terkonfirmasi reaktif Nah hal ini kemudian yang dianggap oleh Pihak rumah sakit umi ini Menganggap bahwa Rizik Zihab ini sudah positif COVID-19 Oleh karena itu tidak kemudian melakukan tes-tes lagi Rizik Zihab ini kemudian langsung masuk ke ruang isolasi Di Presiden Suite Di lantai 5 rumah sakit umi yang ada di Bogor Nah kemudian juga hal tersebut dilakukan Sesuai dengan himbawan ataupun saran Yang diberikan oleh Hadiki Habib Dokter Hadiki Habib Yang juga melakukan proses pendampingan kesehatan terhadap keluarganya Hal lain nih loh dan juga saudara Yang ditanyakan juga menggali terkait informasi Apakah kemudian Rizik Zihab Sebagai orang yang diambil sampelnya Untuk melakukan tes PCR Ataupun tes antigen ini Mengetahui atau tidak hasilnya Kemudian juga dipertanyakan Terkait dengan bagaimana protokol Ataupun juga tahapan-tahapan Pemeriksaan terhadap pasien Ketika misalnya rapidnya itu dinyatakan Rapid antigennya ini dinyatakan reaktif Apakah ini diperbolehkan Untuk kemudian tetap melakukan aktivitas Seperti salah satunya yang dilakukan Rizik Zihab Yakni berkumpul dan mengajak Beberapa pihak untuk makan bersama Hal tersebut kemudian yang ditanyakan Dalam persidangan dan terakhir juga terkait Dengan aturan terkait Apakah kemudian Rizik Zihab Sebagai orang yang dites Diambil sampelnya ini juga harus Melaporkan Hasil dari tes tersebut Nah dari pertanyaan-pertanyaan itu Niluh dan juga saudara Ada beberapa hal yang kemudian Menjadi sorotan Karena memang baik itu Dari ke enam saksi Ini menyebutkan bahwa Sebetulnya pada saat itu November 2020 Ini belum ada ketentuan Dimana pasien Ataupun pihak yang kemudian Melakukan pengambilan sampel Ini harus melaporkan Hasil dari tes yang sudah dilakukan Nah hal ini kemudian Menjadi perdebatan Apakah kemudian Hal tersebut menjadi celah Ketika Rizik Zihab Tetap melakukan beberapa aktivitas Saat hasil tesnya ini Belum keluar Karena kalau kita berbicara Terkait dengan hasil PCR Niluh dan juga saudara Tes dari Rizik Zihab Untuk swab test Atau tes USAP Ini baru dilakukan Tanggal 27 November 2020 Dan tesnya ini baru keluar Pada tanggal 30 November 2020 Nah ini kemudian Yang masih coba digali lagi Oleh jaksa penuntut umum Yang nantinya juga Akan dilanjutkan Pada sidang selanjutnya Di hari Rabu 28 November Maksud kami Hari Rabu 28 April 2021 Mendatang Niluh Baik terima kasih Laporan Anda Jurnalis Kompas